Hai, kembali lagi dengan saya Andre. Setelah pada video sebelumnya kita membahas mengenai pengalaman saya dan hasil dari investasi saya pada reksadana, pada video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya saya memilih reksadana yang terbaik untuk kemudian kita investasikan. Faktanya, ada 99% masyarakat di Indonesia yang merupakan investor pemula dan belum pernah berinvestasi di pasar uang ataupun pasar modal. Dan tentunya jumlah reksadana yang sangat banyak, yaitu hampir 4.000 reksadana yang tersedia di pasar Indonesia, akan sangat membingungkan para investor pemula ini. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya memilih reksadana yang terbaik, sehingga nantinya nilai dari aset kita akan terus meningkat dan kita akan hidup sejahtera di masa tua kita, bahkan bisa mewariskan uang yang sangat banyak kepada keturunan kita nantinya. Menurut saya, ada 5 kriteria reksadana yang terbaik, dan yang pasti nomor 1 adalah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang ini udah pasti lah ya, nggak usah diperdebatkan lagi. Kan kita akan menitipkan uang kita pada manajer investasi untuk merka kelola. Pertanyaan saya, apakah kalian mau menitipkan uang kepada orang yang tidak dikenal? Apakah kalian mau menitipkan uang pada orang yang kalian kenal, tapi kalian kenal dia sebagai orang yang jahat? Kalau kita adalah investor yang normal, pastilah jawabannya tidak. Pastinya kita tidak ingin menitipkan uang pada orang yang tidak dikenal, atau kepada orang yang dikenal, tetapi kita mengenal dia sebagai orang yang jahat. Jadi pastikan bahwa manajer investasi, tempat kalian akan menitipkan uang kalian untuk mereka kelola nantinya, itu telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Selanjutnya, kriteria kedua yang saya gunakan untuk memilih manajer investasi adalah tingkat return yang bisa mereka berikan. Setelah kita mengetahui bahwa manajer investasi tersebut adalah orang yang baik, tentu saja baik itu nggak cukup kan? Kita perlu orang yang baik dan orang yang pintar, agar reksadana kita bisa terus bertumbuh nilai asetnya. Hal ini bisa dibuktikan melalui sejarah keuntungan yang bisa dihasilkan oleh manajer investasi tersebut. Makin tinggi, makin bagus. Di sini agak tricky ya, karena yang namanya keuntungan itu nggak bisa hanya berjalan 1-2 bulan. Reksadana tersebut harus memiliki track record yang panjang, minimal 5 tahun lah ya. Yang kita perlu cek itu adalah bukan return per tahun, tetapi return yang mereka hasilkan secara konsisten selama 5 tahun tersebut. Karena kita tahu bahwa mencetak keuntungan secara konsisten setiap tahun itu lebih susah daripada mencetak keuntungan yang besar dalam 1 tahun aja. Konsistensi itu adalah kunci. Berikutnya, cara yang ketiga dalam memilih reksadana adalah memperhatikan tingkat risiko. Tingkat risiko dari setiap reksadana itu berbeda-beda. Yang paling rendah itu namanya reksadana pasar uang. Yang paling tinggi itu namanya reksadana saham. Sedangkan yang di tengah-tengah ada reksadana campuran ataupun reksadana pendapatan tetap. Nah, saya sendiri itu tipenya adalah investor agresif. Oleh karena itu, mayoritas dari reksadana saya saya tempatkan di reksadana saham. Mungkin kalau kalian sudah nonton video saya sebelumnya, itu potensial loss dari reksadana saham saya adalah sekitar 20% ya. Dan saya masih baik-baik aja tuh, karena saya masih bisa mentolerir risiko dari reksadana saham tersebut. Oleh karena itu, sebelum kalian memutuskan untuk memilih suatu reksadana tertentu, perhatikan Max Drawdown. Nah, Max Drawdown ini adalah penurunan dari titik tertinggi ke titik terendah. Setelah kalian melihat Max Drawdown ataupun penurunan nilai dari titik tertinggi ke titik terendah, baru kalian pertimbangkan apakah kalian bisa menerima resiko sebesar itu ataupun tidak. Pilihlah resiko yang sesuai dengan kenyamanan kalian, agar nantinya secara psikologis kalian tidak terganggu atas investasi yang telah kalian lakukan. Lalu kriteria keempat yang saya gunakan adalah besarnya dana kelolaan yang dikelola oleh manajer investasi tersebut. Dana kelolaan merupakan tanda kepercayaan masyarakat terhadap manajer investasi tersebut, karena yang namanya kepercayaan tentunya dibangun dalam jangka panjang. Nggak ada kepercayaan yang dibangun dalam jangka waktu sebentar. Kalian bisa melihat besarnya dana kelolaan di prospektus ataupun fun fact sheet dari reksadana tersebut. Biasanya sih ada di kolom AUM ataupun yang namanya Asset Under Management ya. Semakin besar, semakin baik, karena menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dengan manajer investasi tersebut. Sebagai informasi saja, saya kan ada 4 resiko dana saham nih. Yang pertama itu adalah BNP Paribas Infrastruktur Plus. Besarnya dana yang mereka kelola adalah 850 miliar. Lalu ada Manulife Syariah Sektoral Amanah yang mengelola dana sebesar 200 miliar. Berikutnya ada Skroder Dana Prestasi Plus yang mengelola dana sekitar 10 triliun. Dan yang terakhir ada BNI AM Index 30 yang mengelola dana sekitar 500 miliar. Kalau kalian lihat, besarnya kan ratusan miliar, bahkan triliunan ya. Menunjukkan keempat manajer investasi ini telah dipercaya oleh masyarakat. Jadi kalau kalian ingin membeli reksadana, tapi dana AUM-nya baru sekitar 1 miliar atau puluhan miliar, sebaiknya dipikir-pikir lagi. Masih banyak kok reksadana lainnya yang memiliki AUM lebih besar. Dan pertimbangan kelima ataupun yang terakhir ketika kita memilih reksadana yang terbaik adalah biaya-biaya yang dikeluarkan ketika kita berinvestasi di reksadana tersebut. Investasi di reksadana itu ragam biayanya ada banyak. Contohnya yang pertama adalah biaya pembelian, itu sekitar 2% per transaksi. Selanjutnya ada biaya penjualan, sekitar 1,25% per transaksi. Berikutnya ada biaya manajer investasi, sekitar 2,5% per tahun. Lalu yang terakhir ada jasa kustodian yang besarnya 0,25% per tahun. Kalau kalian lihat ragam biayanya kan banyak, dan kalau di jumlah-jumlah mungkin hampir 5% ya. Tapi saya sih bodo amat, selama hasil ataupun return dari reksadana tersebut tinggi, dan selama saya cuan, mau bayar berapapun bodo amat. Begitulah ya. Tapi kalau rugi itu, baru kita ketok aja manajer investasinya. Udah bayar mahal, rugi lagi. Jitak aja lah. Yaudah, mungkin segitu dulu video saya pada hari ini. Semoga bernampat bagi diri kamu. Like kalau kalian suka, dan pastikan kalian share video ini, agar banyak masyarakat Indonesia yang paham tentang pentingnya menabung, dan mereka bisa memilih reksadana yang terbaik bagi diri mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax